Banyak nanti negara-negara yang memiliki kepentingan politik dan ekonomi itu pun pada akhirnya terlibat dalam peristiwa terang teluk ini. Apa yang menjadi sumber daya perang teluk ini, baik teluk 1, 2, dan 3, sesungguhnya itulah yang menjadi, kita bakal terjadinya instabilitas politik di Timur Rumah. Kadang-kadang kekayaan yang kita miliki menjadi bumerang bagi kita. Kadang-kadang cantik yang kita miliki menjadi penyakit untuk kita. Ini yang terjadi sama seperti di Indonesia. Kadang-kadang sumber daya alam yang kita miliki menjadi salah satu awal dari pengeritaan bangsa kita. Karena kekayaan inilah yang tidak diimbangi dengan kekuatan sumber daya manusia yang menyebabkan ketertindakan rakyat di era turun waktu abad 16 sampai dengan 19 atau 1945. Begitu pun dengan wilayah-wilayah di Timur Tengah. Kekayaan alam dari penyakit menjadi sumber daya alam yang pada akhirnya menyebabkan pengeritaan masyarakat di Timur Tengah terutama masyarakat di Timur Tengah. Oke, baik teman-teman. Ini hanya sebagian dengan saya saja. Kita akan awali pertemuan hari ini dengan berdiskusi terkait dengan peristiwa-peristiwa yang hot di Timur Tengah mulai dari 1980 sampai dengan 2003. 2003. Itu tentu perang telutnya. Namun, kalau kita analisis dan kita tarik benang-benangnya, ternyata tidak berhenti di 2003 saja dampak dari perang telut ini sampai dengan hari ini. Bagaimana kekuatan-kekuatan darat itu begitu dominan di wilayah Timur Tengah dan mengapa isu-isu politik, isu-isu cara, agama, adat itu menjadi isu-isu yang sering digunakan oleh negara-negara yang memiliki kepentingan. Baik itu kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi. Silakan untuk teman-teman yang dari kongkok perang telut, teman-teman yang mulai absen dari absen 17 kali ini, absen 17 sampai berapa ya, 18 atau 19. Ya, monggo sharing ya, hasil diskusi. Nanti teman-teman yang lain menanggapi atau boleh bertanya jika ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan bahas hasil diskusi kelompok kita. Jadi saya akan menjelaskan tentang definisi Perang Teluk dan beberapa latar belakang Perang Teluk I. Jadi Perang Teluk adalah beberapa seri peperangan di daerah Komik Tersia pada abad ke-20 dan ke-21 yang diakibatkan oleh banyak faktor. Seperti ideologi, ekonomi, sosial budaya, agama, politik, ras, sejarah, dan ego para pemimpin negara-negara Timur Tengah. Nah, kenapa bisa jadi Perang Teluk I ini? Jadi latar belakangnya yang pertama yaitu ada persengketaan wilayah. Jadi selama berabad-abad daerah Kuzestan ini menjadi daerah persengketaan antara Iran dan Irak. Nah, pada abad ke-20 daerah ini dikontrol oleh Iran. Jadi kebanyakan penduduk di sana itu minoritasnya orang Arab dan Tersia. Minoritasnya. Jadi selanjutnya Irak juga ingin mengambil kontrol penuh sungai Sad al-Arab. Sebuah sungai di mana sungai Efrat dan Tizis bertemu yang membelah dua negara tersebut. Kemudian terjadi revolusi Iran 1971. Jadi revolusi ini diakibatkan oleh kekecewaan rakyat dan tujuan anti-barat. Revolusi ini dipimpin oleh Rukhola Khomeini. Jadi runtuhnya monarki Tersia yang sudah berkuasa selama ribuan tahun dengan Muhammad Reza Pahlavi sebagai syah terakhir. Habis revolusi muncul Iran baru yang dipimpin oleh Rukhola Khomeini. Terus selama kepemimpinannya, ia menyerukan kaum syiah di Irak untuk bangkit mengawan Saddam Hussein. Saddam Hussein juga menyerukan kaum Arab dikundeskan Iran untuk memberontak melawan Rukhola Khomeini dan berencana untuk menggunakan situasi Iran yang tidak stabil ini untuk menyerang. Jadi Saddam Hussein ini dari Irak terus Rukhola Khomeini itu dari Iran. Selanjutnya itu Saddam Hussein tahu bahwa Iran pasca revolusi yang anti-barat, anti-komunis, dan syiah fanatik akan membuat Barat, Uni Soviet, dan kerajaan tuluk Arab dunia akan memilih untuk berpihak ke Irak jika peperangan terjadi. Terus terjadi insiden pembunuhan para pejabat Irak. Jadi pada April 1980, militan syiah yang didukung Iran membunuh 20 pejabat Baat, Irak, dan hampir membunuh wakil Perdana Menteri Irak, Tharif Aziz. Saddam menyalahkan Iran dan ia menggunakan insiden tersebut sebagai alasan untuk menyerang Iran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marcella. Oke, saya akan melanjutkan Perang Teluk I dari Mas Likatul. Nah, setelah yang kita tahu tadi sudah dijelasin sama Mas Likatul bahwa latar belakangnya adalah memperebutkan si daerah Kuzestan ini. Nah, pada saat itu si Irak tiba-tiba itu memperbardir negara Iran, baik itu di angkatan lautnya maupun angkatan daratnya. Dengan alasan si Saddam Hussein nggak ingin kalau misalkan revolusi Islam itu sampai ke Irak. Nah, setelah mereka memperbardir itu, lalu karena Iran nggak terima, akhirnya Iran melakukan serangan balik. Nah, Iran melakukan serangan balik itu membuat si Irak ini jadi kocar kacir. Karena baik ekonominya rusak, sosialnya rusak. Oleh sebab itu, karena Iran nggak terima, dia terus melakukan serangan balik hingga kota tersebut berhasil direbut kembali. Nah, setelah kota itu berhasil direbut kembali, karena Iran pengen daerah-daerahnya yang udah diambil sama Irak itu pengen beri lagi ke dia, akhirnya dia melakukan yang namanya serangan habis-habisan. Namun, pinternya si Irak ini, Irak ternyata melakukan yang namanya strategi di parit. Jadi, pasukan-pasukannya itu masuk ke dalam parit sehingga kalau misalkan mau menyerang itu kan nggak kelihatan. Kayak gitu, kayak memanipulasi gitu kan, kayak bunglon. Nah, tapi karena Iran itu nggak terima, Iran itu pinter. Ternyata Iran itu punya orang dalam di Kurdi yang ternyata udah dilatih sama Iran untuk menyerang Irak. Akhirnya Saddam Hussein karena nggak siap, akhirnya mau nggak mau dia diserang balik sama Iran. Nah, dampak terakhir di pada si Perang Teluk I ini, kedua negara itu sama-sama utang karena negaranya habis-habisan dibombardir. Dan mereka akhirnya menyetujui resolusi PBD untuk akhirnya damai. Namun akan berlanjut di Perang Teluk II yang akan dijelaskan oleh Karel. Selanjutnya ada Perang Teluk II. Atau Operation Desert Storm dari tahun 1990 sampai 1991. Jadi, latar belakangnya itu adalah yang pertama adanya hutang Irak. Dimana Irak ini berhutang kepada Arab Saudi dan Kuwait untuk kelengkapan militernya. Lalu yang kedua itu ada kecurigaan Saddam Hussein. Karena Saddam Hussein itu percaya bahwa adanya konspirasi anti-Irak yang sedang berkembang di antara negara-negara Arab. Dan membuat hubungan Irak dan Kuwait menjadi buruk dan Irak itu nggak mau membayar hutangnya kepada Kuwait. Lalu yang ketiga ada tuduhan Irak kepada Kuwait. Pada bulan Mei 1990, si Saddam Hussein ini mulai menyalahkan kesesaran ekonomi negaranya itu kepada Kuwait. Dia itu bilang kalau misalnya Kuwait itu memproduksi terlalu banyak minyak dan menurunkan harganya. Dia juga menunduk Kuwait mencuri minyak dari pengoboran rumah ilah yang ada di perbatasan. Lalu selanjutnya ada ketagangan yang meningkat. Jadi waktu bulan Juli 1990, Irak telah memindahkan 30 ribu pasukan ke perbatasan Irak dan Kuwait. Terus Saddam Hussein ini juga mengancam Kuwait bahwa ia akan mengambil tindakan militer. Sampai Amerika Serikat mengirimkan kapal perangnya ke Teluk Persia sebagai tanggapan atas ancaman ini. Yang terakhir ada pembicaraan jedah yang gagal. Jadi waktu itu ada sebuah diskusi yang diadakan di jedah yang untuk menyelesaikan masalah Irak ini secara damai. Tapi si Saddam Hussein ini nggak puas. Dia itu pengen langsung invasi ke Kuwait. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Naya. Oke, gue sebelumnya saya di of time karena kenyataan saya itu bencang. Selanjutnya, seperti yang orang biasa di dunia, menurut saya bahwa saya akan mengambil tindakan kepercayaan. Aku juga membawa dengan mesin mengambil tindakan kepercayaan. Nah, yang saya akan melihat itu adalah beberapa kepercayaan yang dibunuhkan kepercayaan ini untuk menyerah-berapa kepercayaan dengan masalah. Pertama ini di BKB, yang menemani dikisikan pada satu, dua ini dikisikan dengan kepercayaan di BKB. Oke, yang ini dibunuh pada 23. Dan berakhir setelah yang mungkin itu digulinkan dan kembali kepercayaan di BKB. Seperti yang terakhir ini, waktu itu membuka kepercayaan dunia tentang perlunya penyelesaian negara sebelumnya dikisikan di BKB. Selanjutnya, ada perang teluk ketiga atau perang Irak. Perang teluk ketiga ini terjadi dari tahun 2003 hingga, kira-kira dari 2003 hingga 2011. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang mengapa sampai bisa terjadi perang teluk ketiga atau perang Irak ini. Latar belakang pertama ada, yaitu banyak negara menentang Saddam. Sejak terjadinya infasi kuwait di perang teluk kedua, banyak negara yang sudah memiliki pandangan negatif terhadap Saddam Hussein atau Presiden Irak ini. Sebelumnya, Irak memang sudah diberi banyak sanksi yang berat oleh BKB. Kemudian, latar belakang selanjutnya ada, yaitu kekhawatiran Amerika Serikat dan tuduhan Amerika Serikat kepada Irak bahwa mereka sedang mengembangkan yang namanya suatu senjata penghancur masal. Karena adanya kecurigaan Amerika Serikat ini, PBB melakukan inspeksi senjata di Irak. awalnya Irak setuju dengan inspeksi senjata ini, namun pada tahun 1999, Irak memberhentikan kooperasi inspeksi senjata ini karena mereka melihat bahwa Amerika Serikat menggunakan inspeksi PBB ini sebagai cara untuk mematai-matai mereka. Akhirnya karena menolak kooperasi untuk inspeksi senjata dari PBB ini, Irak dijutuhi hukuman sempat hari dengan cara dibombardir. Lalu, selanjutnya latar belakang yang setelah itu Iki Liberation Act 1998. Sejak invasi kuat, Amerika Serikat berencana untuk menjutuhkan Saddam Hussein, tetapi dihalangi oleh resolusi 678. resolusi 678 ini adalah resolusi yang menyatakan bahwa Irak harus menarik mundur pasukannya dari Kuwait. Lalu, pada tanggal 31 Oktober 1998, Kinton mengetahkan sebuah kebijakan untuk mendukung upaya dan pengabusan rezim yang dipimpin Saddam Hussein. Lalu, setelah belakang yang setelah itu ada yaitu serangan 9-7 atau 11 September. Sejak terpilihnya George Walter Bush sebagai presiden pada tahun 2020, Amerika Serikat gerakan kebijakan Irak yang lebih agresif. serangan dari 9-11 yang terjadi ini diduga akhirnya keterlibatan Saddam Hussein di dalamnya yang mendukung dan menjual senjata Al-Qaeda. Al-Qaeda ini sendiri adalah kelompok teroris yang melakukan serangan 9-11 ini. Kebijakan AF terhadap Irak menjadi lebih panas ketika Bush atau presiden Amerika ini melancarkan perang melawan teror dan Irak dimasukkan ke dalam salah satu daftar negara teroris. Namun, setelah dilakukan investigasi lebih lanjut, ternyata oleh intelijen Amerika ternyata dibutuhkan bahwa Adam ini tidak memiliki ikatan apa-apa terhadap Al-Qaeda. Karena hal ini, Bush terpaksa untuk menjari alasan lain menyerang Irak. Mengapa mereka atau Amerika melakukan ini menjari alasan untuk menyerang Irak? Seperti yang kita tahu, Irak merupakan salah satu negara Timur Tengah yang memiliki potensi sumber daya minyak bumi yang melihat. Maka tidak heran jika Amerika Serikat memiliki keinginan untuk tidak menguasai kawasan Irak ini. Kemudian, pada 12 September 2002, Bush menyampaikan kasusnya kepada Dewan PBB untuk melakukan invasi pada Irak. Amerika Serikat menyatakan Irak dengan tindakan kembali lagi karena tuduhan Irak memiliki senjata pembangunan masak-masak. Lalu, ada juga tuduhan bahwa Irak menyerang. Kemudian, dinyatakan juga bahwa Al-Qaeda atau teror bersembunyi di Irak dan bersembunyi dengan lainnya. Kemudian, latar belakang yang selanjutnya tidak menemukan senjata pembangunan masak. Pada Februari 2003, Inspektur senjata itu dilakukan kembali dan ternyata tidak menemukan adanya bukti bahwa Irak mengembangkan senjata pembangunan masak. Meskipun begitu, AS bersikup bahwa Irak masih mengembangkan senjata pembangunan masak itu. Kemudian, latar belakang selanjutnya ada preparasi. AS atau Amerika Serikat bersama sekutunya yaitu Inggris, Australia, Polandia melakukan poling untuk menyerang Irak dan mayoritas memilih untuk mengambil tindakan militer terhadap Irak dengan alasan yang bisa disetujui kebanyakan orang yaitu Saddam Hussein adalah diktator yang berbahaya yang harus dicabut dan demokrasi harus dijalankan di Irak. Sekitar belakang dari Perang Teluk Tiga selanjutnya ada proses-proses Perang Teluk yang akan Perang Teluk Tiga yang akan dijelaskan oleh Meg Brim. Masih di Perang Teluk Tiga di sini ada operasi Iraqi Freedom Pada tanggal 20 Maret 2003 sebuah invasi militer dimulai tanpa deklarasi formal dengan diberi kode Operation Iraqi Freedom Lalu pasukan kolisi juga bekerja sama dengan pasukan Presmerga Kurdi di Irak Utara Lalu apa sih tujuannya di invasi ini menurut pendapat dari General T. Franks tujuan invasinya yang pertama itu mencabut Saddam Hussein yang kedua menghancurkan senjata pengusnah masal yang ketiga menangkap para teroris lalu mengumpulkan informasi tentang jaringan terorisme yang kelima mengumpulkan informasi tentang senjata pengusnah masal lalu memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Irak lalu mengamankan ladang minyak Irak dan menciptakan demokrasi di Irak lalu ada yang namanya serangan cepat invasi koalisi ini berlangsung secara cepat meski menghadapi perlawanan besar pasukan koalisi dengan cepat mengamankan ladang minyak dan perlabuan penting di Irak selatan tentara Irak tidak bisa menahan serangan koalisi akibat mereka tidak dilengkapi dengan baik lalu akibatnya banyak tentara Irak yang menyerah kejatuhannya Bakhat pada tanggal 9 April 2003 Bakhat jatuh ke tangan pasukan koalisi jatuhnya Bakhat menandai berakhirnya 24 tahun kekuasaan Saddam Hussein Amerika Sikat mengadakan penangkapan anggota-anggota partai Bak Irak Saddam Hussein melarikan diri dari bakhat lalu bus menyatakan misi selesai pemerintah koalisi sementara secara efektif mulai dijalankan meskipun sementara lalu terjadinya kekacauan di Irak setelah invasi Irak mengalami kekosongan kekuasaan hal ini membuat kelompok-kelompok radikal mulai bermunculan kelompok-kelompok ini menjarah budang setiap Irak dan melakukan serangan kepasukan Amerika Serikat lalu penangkapan Saddam Hussein Saddam menghilang sejak Amerika Serikat menginvasi Irak dan sejak saat itu dilakukanlah pemburuan orang terbesar yang pernah dilakukan Amerika Serikat pada tanggal 22 Juli anak Saddam Uday dan Kusai mati dalam perlawanan di tempat persembunyiannya pada tanggal 13 Desember Saddam Hussein ditemukan di sebuah peternakan di dekat kota Tirkit lalu lalu Saddam diadili di pengadilan tinggi Irak dan jatuhkan hukuman mati pada tanggal 30 Desember 2006 tidak belum itu kekacauan terus bertambah para pemberontak mulai mengganti taktik dan mempelajari taktik pasukan koalisi mereka mulai menyerang dengan serangan bombung diri senang gerilya dan masang ranjau di sepanjang jalan lalu pencabutan pasukan Amerika Serikat pada tahun 2011 pemberontakan dan kekacauan masih menjadi masalah di Irak akibat ini perang Irak mulai dipandang negatif oleh publik lalu pada bulan Oktober 2011 Obama mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mencabut semua pasukannya dari Irak dan pada November 2011 Senat Amerika Serikat memilih sebuah resolusi untuk mengakili perang secara formal meski perang dihatakan berakhir kekacauan masih di Manana dan Isis pun lahir dari kekacauan ini sekian presentasi dari kelompok kami jika ada yang kurang dimaafkan ada yang ingin bertanya terima kasih terima kasih untuk teman-teman dari kelompok perang teluk tadi sudah disoparkan secara jelas mulai dari perang teluk satu perang teluk dua maksud perang teluk tiga untuk perang teluk satu ini kita bisa garis bawahi berarti perang yang melibatkan dua negara dominan yaitu Irak dan Kiran di tahun 1980 sampai dengan 1988 terjadinya perang teluk satu antara Irak dan Kiran ini merupakan ada beberapa faktor yang menyebabkan masalah perang ini menjadi masalah yang kompleks yang saling berkaitan baik diantara dua negara yang mengawali perang dalam perang teluk satu ada persoalan apa tadi dibahas konflik antara etnis Arab Irak dan Kiran untuk Irak itu dipimpin oleh Saddam Hussein sementara untuk Kiran itu dipimpin oleh Ayatul Komeini jadi untuk Saddam Hussein ini kalau kita lihat yaitu sosok pemimikin yang otoriter sosok pemimpin yang otoriter yang dia kan menguasai Irak itu berarti setelah banyaknya demo-demo di Irak dia muncul di tahun data itu sebelum 1980 berarti 1979 1979 Saddam Hussein menguasai wilayah Irak dan sosok yang otoriter tapi di awal kekuasaannya Irak mampu membawa Saddam Hussein mampu membawa Irak menjadi sejarah yang memiliki perekonomian yang sangat telat jadi sesungguhnya rakyat Iran sangat menyukai hari ini jadi walaupun sekarang yang otoriter tetapi banyak perubahan-perubahan terutama dalam bidang ekonomi yang menjadikan tidak kita menguasai kawasan-kawasan yang memiliki sumber daya alaminya namun disini ada beberapa konflik lain yang aminnya menyebabkan terjadinya perangkul 1 yaitu misah ini alasan konflik ini sesungguhnya disari diada-ada agar ada pembenaran atas sebuah penyerangan negara yang lain saya tadi mencatat apa yang dijelaskan oleh saya tadi saya tadi dengan latar belakang ada latar belakang salah satunya menghubungkan tentang egoisme jadi ini bukan persoalan politik katanya tidak bukan hanya persoalan ekonomi sosial dan budaya tetapi ini tadi yang pertama menjelaskan mas Lika ini bukan persoalan ideologi ekonomi sosial budaya atau sejarah tetapi juga persoalan ego pemuasa nah jadi ini Sandang Pusen merupakan sosok yang menunjuki ego yang kuat untuk memuasai wilayah di Arab di kawasan Arab atau di kawasan Timur Tengah nah adanya hal itulah yang akhirnya seolah-olah dibuat persoalan persoalan para itu diangkat menjadi isu politik dan perbedaan masjab antara Sunni yang di aliran Sunni ini dianus oleh orang Arab dan dianggir oleh orang Iran ini dijadikan sebagai isu politik yang membenarkan harus ada penyerangan terhadap Iran kemudian situasi politik yang tidak stabil di Iran pada saat itu menyebabkan ketidakstabilan ekonomi juga di Irak karena alasan-alasan seperti itu akhirnya semakin menegaskan bahwa Irak harus melakukan infrasi ke Iran kemudian adanya pencetak tentang perbatasan perbatasan yang kita bisa lihat tadi adanya perjanjian Al-Jajah perjanjian Al-Jajah tentang perbatasan dimana ada beberapa kawasan yang potensial akan minyak tidak masuk ke kawasan Irak itulah yang menyebabkan keadaan Hukien ini merasa kurang lalu dilakukan penyerangan terhadap negara Iran sampai di sini dulu ada ada yang mau ditanyakan teman-teman kita bahas yang terang teruk satu dulu ada yang mau ditanyakan yang bu apa nangkap semua jadi untuk perang seluruh satu yang muncul adalah Irak dan Iran nanti memasuki perang seluruh dua tadi kok muncul tiba-tiba Irak punya hutang banyak salah satu alasan terjadinya perang Irak kalau perang seluruh satu itu kan Irak Iran kalau perang seluruh dua Iran Irak dengan Kuwait ya Irak dengan Kuwait yang seolah-olah kondisi tidak stabilan Irak menjadikan Irak menjadi menamping beban hutang yang Irak sendiri tidak mampu mendayar hutang itu ya nah hutang ini kenapa jadi seperti ini teman-teman ketika terjadi perang terang keluk satu yang kurang lebih terjadi satu tadi satu hindi 2008 sampai dengan 1988 ternyata pada prosesnya disini ada negara-negara yang memiliki kepentingan ya sebut saja Amerika Serikat Amerika Serikat ini mencul ya kemudian seorang-orang menjadi keman menjadi keman baik dari Irak karena strategi politik Amerika yang memang seperti itu mencari kawan ketika dia memiliki kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi nah timur tengah ini sebenarnya juga jauh-jauh hari memang menjadi incaran Amerika ya memilihat Amerika mau sebekit sekali memiliki sumber daya alaminya dan sumber daya alaminya menjadi sumber kerajaan alaminya yang memang bukan hanya Irak dan Iran saja memang berkeinginan menguasai alaminya itu tapi negara-negara luar memang sangat menginginkan hal itu nah ini ini juga ada kaitannya dengan dampak pengaruh dari perang ini kalau Amerika tidak muncul berarti ada unit sosial disini yang muncul nah dan unit sosial disini mendukung piram pada saat itu atau kita sebut saja proksiwar nah disini ada ternyata di perang ke-2 Amerika semakin menunjukkan tujuan aslinya jadi ketika nanti Iran jatuh kemudian Irak nanti ditemankan dengan dukungan modal tutang yang memaksakan Irak mengalami kekecewaan terhadap Kuwait nah disini dia pindah Amerika pindah mendukung Kuwait ya di situ sampai disini dulu ada yang mau ditanyakan ya seperti ini mendengarkan apa tidak ya ini untuk perang seluruh 2 ya itu ada alasan akhirnya nanti si Sadang Hussein ini tadi dijelaskan malah menuju Kuwait ya menciri minyak tujuannya adalah ini adalah bentuk strategi politik bentuk strategi politik dari Sadang Hussein karena Sadang Hussein sangat seperti ini saya lihat sosok yang luar biasa pemikirannya jadi permainan politiknya juga sangat cantik jadi kalau dia mengikuti permainan politik dari lawannya kalau lawannya bermain politik ya sama seluruh persatang Hussein juga seperti itu dia tidak tidak mau membayar hutang malah dia menuju dia seolah-olah Kuwait mencari perjanjiannya dan akhirnya melancarkan penyerangan ya itu terjadi di perang 2 ya kemudian masuk ke perang 3 perang 3 itu tadi dijelaskan kalau adanya resolusi TBD ya resolusi TBD yang apa yang pada akhirnya yang dirugikan di perang 3 ini adalah yang terbesar adalah pesatang Hussein ya ini untuk Amerika Serikat semakin menguat ya dan semakin dominan di wilayah timur dan adanya kekhawatiran Amerika Serikat terhadap tindakan-tindakan politik yang dilakukan oleh Kadang Hussein yang akhirnya menyebabkan infansi-infansi dari Amerika Serikat ini dijitul dominan ya terhadap besok Kadang Hussein bahkan selalu disaikan dengan isu-isu agama ya yang sangat mudah sekali saya untuk bisa jadi adu-domba AS sangat bincar untuk melakukan penyerangan terhadap timur tengah ya maka isu-isu terorisme tadi diangkat ya ini seolah-olah untuk menjatuhkan pemimpin di timur tengah yang begitu kuat ya sebetulnya di Sadam Hussein ini ya Sadam Hussein bahkan berkali-kali media Amerika memberitakan bahwa Sadam Hussein mati tertembak atau tertangkap ya namun tidak pernah ada faktanya ya yang menunjukkan Badam Hussein tertembak oleh musik ya atau meninggal ya atau tertangkap ya ini membuktikan ditapak kuatnya pada musik dan ditapak kuatnya pendukung dari rakyat sendiri ya yang pada akhirnya Amerika lebih suka mempermainkannya dengan isu-isu terorisme ya terorisme itu artinya negara-negara yang suka menekan meneror ya kalau kita analisis itu Amerika sendirinya yang meneror banyak negara ya jadi terorisme terlihat terorisme di sini ya sampai teman-teman bisa bayangkan ya dari 1980 sampai dengan 2011 konflik di timur tengah ini belum berakhir ya sampai hari ini pun gitu yang menjadi sisal batal antara Israel dan Palestina ya itu ada rap kaitannya dengan perusahaan perangkut jadi peningguhnya perangkut itu yang menjadi soalannya adalah pemilikan sumber daya alam minyak ya yang menjadi terbukan nah hanya permainan politiknya saja bagaimana cara paling menguasai wilayah di Arab ini atau di timur tengah ini terutama untuk negara Amerika dan bagaimana Irak bertahan untuk menguasai wilayah kalau geopolitiknya ya kalau Irak masuk dalam geopolitik di timur tengah ini sementara Amerika kan dari luar hanya kekuatan militer dan ekonomi Amerika yang akhirnya Amerika selalu hadir di setiap konflik-konflik besar maka disini di perangkut jadi Israel menjadi salah satu kaki kanannya Amerika untuk disimpan di wilayah binang penang jadi dengan di penang modal itu dilantorkan untuk wilayah di Israel sampai hari ini kuit terasanya untuk menyelesaikan persoalan persoalan konflik-konflik yang terjadi di timur sana ya sampai disini teman-teman ada yang mau ditanyakan silahkan atau sudah ditahami marcella ada yang ditanyakan atau cukup sudah bu cukup kalau disanya tadi dampak tadi juga di timbulnya oleh teman-teman dampak dari sebuah terang tentu merugikan kaya sisi mau menang mau enggak yang namanya terang tidak pasti mengalami kementeran dalam bidang ekonomi jadi kenapa ulang jadi kalau tidak kedepannya jangan sampai negara di dunia ini mengalami terang terang apapun oke baik jika tidak ada pertanyaan saya rasa pertemuan jenis ini cukup satu materik saja kita bahas ya itu terang terus baru nanti depan kita akan bahas yang yang belum dibahas itu adalah perisi wakam moja dan apa itu konflik antara India dan Pakistan India dan Pakistan itu di ada dua materi lagi mudah-mudahan kita bahas kita bahas melalui di persiap dan saya berharap teman-teman yang lain tidak hanya mendengarkan jangan jadi pendengar saja tapi silahkan berkontribusi untuk berbagi informasi dengan upaya yang teman-teman lakukan untuk materi sejarah pembunatan ini dan saya akan apresiasi sekali untuk teman-teman di OJPF1 yang sudah mempersiapkan informasi terkait dengan materi perangkuluk ini terima kasih untuk perangkuluk dan terima kasih untuk teman-teman yang lain masih bersabar bertahan mengenap belajaran sejarah penggunaan hari ini semoga bermanfaat dan kita bisa ambil hikmah bahwa tidak ada pindah-pindahnya yang namanya perang tidak ada keuntungan dari sebuah perang bagi kita terutama masyarakat sosial tetapi bagi sebuah negara yang yang maju di perang adalah sebuah sebuah terisiwa yang menunjukkan betapa berkuasa negara tersebut dan itu menjadi suatu kebanggaan tetapi apapun itu dia selalu menyebabkan perangkuluk seandainya kita bisa berdengar maka tidak berdengar itu lebih baik tapi antisipasi kita di Indonesia sebagai salah satu negara yang secara geografis letaknya strategis berbagai negara dan memiliki sumber daya alam yang menjadi daya tarif untuk negara-negara luar di Indonesia dan memiliki sumber daya manusia yang banyak Indonesia juga sangat potensial untuk bisa terjadi peristiwa-peristiwa tersebut tapi kita berharap tidak semangat Indonesia dan selalu dan bisa berkontribusi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di hancar internasional kita tunjukkan saja tetapi tetapi kita lebih baik kalau kemarin orang-orang harus berterang berarti kita hari ini memperkiaskan teknologi bagaimana agar perang itu tidak terjadi jika tidak ada pertanyaan saya minta teman-teman dibuka kameranya saya mau dilokumentasi saya kita hitung satu dua temun ya di rumah kita sekenang kalau dia katabat demi-terima satu dua Masih ada waktu kurang lebih 30 menit lagi Teman-teman untuk bisa melanjutkan Tidak masalah